Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya what's up guys welcome to back di my YouTube channel Ilhamstv Hello everyone at everything balik lagi bersama gue di channel YouTube Ilhamstv yo mamangku sekalian asik ya pada video kali ini gua mau review sebuah update-an dari game sebelah nih ya game S-Bus Simulator ID 3 Pariwisata atau yang disingkat dengan EBS 3 Pariwisata nah disini gua memakai bus di Rotonggajaya yang UHD dan untuk update-nya sendiri sekitar 110 MB ya guys ini lumayan gede banget soalnya ini adalah update-an besar-besarannya dari game S-Bus Simulator ID 3 Pariwisata nah apa aja sih yang baru diupdate-an kali ini yang baru adalah penambahan penumpang mode pariwisata lebih simpel pilihan kota mode bebas penambahan cuaca hujan penambahan kamera cinematic penambahan lampu interior wadidaw mantap jiwa Jon matap jiwa ya langsung aja kita akan main dulu sebelum itu gua mau nge-setting dulu ya ini berhubung HP gua nih HP spek kentang ya wadidaw spek kentang aduh jadi kita setting dulu nah disini kita akan mau lihat dulu untuk mode bebasnya nah untuk mode bebasnya seperti ini ya disini kita langsung disuguhkan dengan 3 kota pilihan langsung ada pati kudus dan semarang jadi kita bisa main startnya nih dari ketiga kota ini ya guys dan untuk mode bebas sendiri ini dimainkan bisa dimainkan pada saat kita offline data ya nggak pakai data seluler kecuali untuk mode pariwisata dia harus menggunakan mode data seluler ya harus on oke langsung aja kita akan ke bermain mode pariwisatanya wadidaw mantap jiwa nih ada surat jalannya nomor 516 supir ilham stifi asyap hahaha kita gunakan bus pariwisata untuk mengantarkan penumpang dari indah mart kudus ke lawang sewu wuh oke terus ini ada uang jalannya sebesar 50ribu ya 50ribu manajer Susanto ya si Edi Susanto oh ini ternyata ini eh sistemnya ini dirubah sedikit ya tampilannya wadidaw ini mantap banget ya kita klik setuju oke nih oke ada iklan dikit kita skip nih lagi mau menuju masuk ke gamenya oke teman-teman ini kita sudah masuk ke dalam gameplaynya disini eh interiornya masih sama aja ya disama aja dan disini ini ada ketambahan sebuah tulisan kecil itu kayak kayak ngasih tahu info penumpang gitu ya sini ada tujuannya tuh ke indah mat kudus dan penumpang jumlah penumpangnya itu tertera ya di bawah sini yang itu dan lalu disini terdapat mode kamera senmatik ternyata guys ini ada pilihan mode tombol ikonnya sendiri seperti ini ya langsung aja kita cobain nah seperti ini guys wadidaw mantep juga ya mantep juga John siap dan disini kita akan mau mencoba eh tes lampu interiornya ya seperti apa ya Nah untuk lampu interiornya seperti ini guys ini keadaan matinya lalu ini keadaan hidupnya seperti ini ya agak lebih terang gitu mantap jiwa ya John warnanya agak kengungguan langsung aja kita akan gas ken eh jemput penumpang ya kita akan narik ini di bulan Mei ini ada dua game yang baru banget update ya ya yaitu game busimulator ID dan game es busimulator ID pariwisara John wadidaw mantep juga ini ya bulan Mei berkah buat kalian nih karena pas banget kalau bulan Mei ini pas banget dengan Ramadan jadi banyak anak-anak sekolah yang kemungkinan udah pada libur ya Oke kita langsung aja belas kan Aduh salah salam up John sorry sorry kita harus belok ke kanan ternyata Hai BTW ini untuk suara remnya ini agak sedikit berbeda ya Hai iya kan agak sedikit berbeda dari versi sebelumnya mantep juga lah pokoknya Hai by the way mohon maaf kalau agak ngelag-ngelag gitu ya cuy hehehe maklum HP spek kentang yang dipaksakan bermain game yang terlalu kece gitu ya kece badai Oke kita akan belok kiri ya guys Oke kita belok Hai nih kelihatan banget gitu ya moleknya gitu Nah wadidaw di depan kita ini sudah ada penumpang ya yang akan mau naik kibis kita nih terubah dulu mode kameranya Oke wadidaw ini dia penumpangnya kita hapaskan dulu oke sip mantep juga oke ini gimana ini ya penumpang pada kagam mau naik gitu apa buka pintu dulu ya buka pintu kayaknya sih Oh salah salah Oh salah Nah iya ampun ya kayak gini ya ternyata harus kita buka dulu pintunya dan ini penumpangnya ini ini banyak banget gitu cuy wadidaw udah pada naik di atas ya no wadaw mantep jiwa ini jumlah penumpangnya sekali narik 40 orang ya dan dia langsung menaiki di atas bangku ini di atas kabinnya karena nih UHD coy jadi dia kayak dikit-dikit mirip sama double-decker SDD Oke lanjut lagi kita akan jalan dan disini pas banget kita sudah ada mode hujannya ya pas banget ini by the way nih ngelag banget gitu cuy wadidaw gimana ini ngelag banget ya Hai semua daujannya seperti ini guys ini sebenarnya mantap jiwa tapi ngelag banget gitu ya ya P gua waduh aku ngelag paruh paruh coy wadidaw kita akan diem aja dulu ya kita akan lihat aja sedih banget gitu ya nasib spek HP potatopon ini gimana nih ya untuk masih Edi Susanto tolong diperbaikin ya untuk mode rain efeknya atau mode hujannya ini setiap kali ya ada mode hujannya itu selalu aja ngelag gitu di HP gua Xiaomi Redmi 4X RAM 3GB ROMnya 32GB dengan free ROM tadi gua lihat sekitar 10GB ya masih 10GB dan ini ini ngelag banget coy padahal game simulatur edi versi 3.0 aja yang kemarin itu lancar jaya gitu cuy apalagi pakai mod gitu ya lancar banget ya mungkin ya ini adalah sebuah awal dari masanya EPS untuk lebih maju lagi dan maklum aja kalau ada kekurangannya ya ini sebenarnya ini mantep banget gitu ya untuk lampu interiornya terus hujannya ini mantep banget untuk teksturnya ini sangat-sangat berbeda sekali dengan game yang sebelah kalau game sebelah kan cuma titik-titik kalau itu ada efeknya gitu coy wadidaw mantep banget kan cuman permasalahannya ini sangat ngelag banget nggak tahu udah di HP kalian ngelag atau enggak tapi kalau gua liat sih bakalan ngelag sih karena di HP gua aja nih ya dengan RAM 3GB 32GB aja ngelag banget coy sedih banget gitu ya ngelag gitu waduh kita akan coba ke mode luarnya ya Aduh ngelag banget coy ayah seperti ini untuk grafiknya sendiri nih sangat keren banget gitu padahal grafiknya untuk settingannya ini udah gua turunin ke setel ya tapi sayangnya aja gamenya ini masih ngelag di handphone gua ini pertanda kalau gua disuruh ganti handphone ininya kayaknya nasib HP spek kota tampon kayak gini coy Oke guys mungkin aja video kita pada kali ini tentang review game EBS ID 3 bari wisata yang baru aja update pada tanggal 20 Mei 2019 so jangan lupa juga untuk klik tombol like subscribe comment and share videonya ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa berkembang lebih baik lagi dan bisa menembus angka 100.000 subscriber guys dan jangan lupa juga untuk aktifkan juga tombol lonceng notifikasi yang ada di samping tombol subscribe guys agar kalian tidak ketinggalan info video terbaru yang ada di channel YouTube Ilham Steve ini guys and see you bye bye sampai berjumpa di next video selanjutnya ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati